selamat datang di channel saya di video kali ini saya akan membahas tentang saham ternyata hal ini ditutup di zona 6,6% sempat turun lumayan dalam banget tadi ya 260 tapi pada saat sesi kedua dari gas lagi hijau naik 6,6% penutupannya oke coba kita lihat dulu dari harga 302 opot nya 284 mungkin melah akibat saham IPO lain seperti ATA dan juga SLA ALB jadinya dia mengikut juga data nih lalu untuk hack yang tadi tuh 342 itu juga sih kalau kita lihat tadi 342 nah di jam 3 tadi tahunya pada saat penutupan di 322 dan untuk low nya di 260 nah 260 di setengah 12 tadi teman-teman itu dia nah untuk jumlah lot mencapai 498 ribu lot dengan promo atasasi mencapai 15 miliar itu dia teman-teman nah jadi kalau kita lihat sih ya mungkin juga sih teman-teman ya nah jadi kalau ada yang beli di bawah tadi mungkin sudah cuan ya teman-teman ya ke atas itu nah kemarin saya gak bilang ya apakah dia menarik atau tidak karena kita lihat di bakas hamalinya kalau si android itu masih punya banyak barang bom distribusi dia seperti yang sih dimetriskan dulu ini teman-teman untuk harganya nih jadi dia gak terbabar naik ke atas dan juga gak terbabar ke bawah dia dia dijagain harganya ya meskipun turun ya pastinya akan naik kembali dia itu oke coba kita lihat untuk bakas hamalinya kita lihat internetnya nah hal ini si AI jualan kemarin gak ya teman-teman ya nah lalu ada GL PC nah retail jualan XL dan SC juga jualan dia YB, PD, KK nah kemungkinan sih retail ini cut loss dia ketika harganya jatuh ke bawah nah ketika dia cut loss mungkin ditampung oleh salah satunya yaitu MG nah ada MG teman-teman ada juga IP nah YP juga nah YP ini gak tau sih apa YP bandar seperti yang ini lalu ada MG nah kemungkinan sih MG yang nampungnya nih teman-teman di bawah tadi ketika dia jatuh dia tampung dia angkatnya ke atas lah itulah teman-teman jadinya harganya tadi lumayan tinggi teman-teman itu nah kemungkinan sih kalau besok dia bisa saja jualan di up-kan dulu dinaikkan dulu untuk harganya bahwa udah jualan untuk MG biasanya gitu jadi kita sudah tahu yang nampungnya tadi di bawah tadi adalah si MG dan juga kalau kita lihat si si AI ini jualannya nih di bawah ya teman-teman di 275 mungkin di sekitar sini dia jualan itu nah lalu tahunya si MG dan YP ini tampung dia angkat ke atas dia teman-teman itu dia dan juga kalau kita lihat ya lumayan juga si MG dia belinya itu nah meskipun 11.000 lot ya itu Tugolong lumayan besar karena jumlah lot untuk saham data ini gak terlalu besar yaitu sekitar 2 juta lot teman-teman itu kalau 11.000 lot itu sudah termasuk besar apalagi liban juga termasuk besar apalagi atas 6.000 itu dia ya meskipun Android TLAI ternyata jualan lagi dia teman-teman tapi ya ada yang nampungnya meskipun ada jualan pasti ada yang nampung ya setidaknya bekal itel kalau itel ya pastinya kita tahu gimana pergerakannya pasti jatuh ke bawah ternyata yang nampungnya ini adalah bandar MG itu ya kemungkinan untuk besok pastinya oponnya gap naik ya teman-teman nah gak tahu apakah dia akan lanjut naik pada saat sampai penutupan atau mas baliknya naik bentar taunya jatuh ke bawah merah sampai penutupan dan juga besok adalah hari lembu ya ya dikarenakan Kamis dan Jumat ribut ribut panjang kemungkinan banyak sekali saham-saham akan koreksi ya dikarenakan hari ribut itu dia oke mungkin itu dulu ya teman-teman untuk pembahasan singkat untuk video pembahasan itu saham data gimana menurut teman-teman oke sekian dulu video sikap saya terima kasih menonton salam cuan selamat menurut teman-teman selamat menurut teman-teman